Bila gak mau lewat, lewat aja. Beberapa hari kemudian... Terima kasih, mas Tukul. Waktu saya nonton TV, saya dicekek. Terima kasih, mas Tukul. Terima kasih, mas Tukul. Terima kasih, mas Tukul. Mungkin mereka adalah salah satu penyebab dari kerasukan masal itu, Mas Tukul. Alam, Pak. Apa yang bisa saya bantu? Ini, Pak. Sini, Pak. Maaf dengan Bapak siapa, nih? Saya, Pak Nampung. Pak Nampung. Pak Nampung, maaf, nih. Sebetulnya pernah terjadi apa di SMA ini, Pak? Pada beberapa tahun yang lalu, itu sering terjadi kesurupan siswa. Itu dipergerakan 6 tahun ini. 6 tahun? Ya, 6 tahun ini. Dan juga kita sering itu melihat, Pak. Itu sosok, ya. Sosok, ya. Itu seorang wanita yang diberikan kamu. Nah, habis itu sering dia mengganggu, tapi mengganggu dalam arti kita mengganggu, ya. Untuk berbuat apa enggak. Dia cuma bisa menampakkan diri. Nah, Pak Nampung, maaf. Itu kesurupannya itu siang hari, malam hari, pas sore hari? Itu pernah siang, pernah. Mernah siang. Dan juga malam pernah waktu anak-anak kita itu kema. Kemah dan kemalini kita, ya, pada saat ini juga merasa juga, tapi tidak terganggu lah. Terus, Pak, kalau misalkan dulu sebelum dibangun sekolah ini, dulu sejarahnya tempat ini sebagian? Nah, tempat di sini memang tempat kumuran. Oh, kumuran. Iya. Ini tempat kumuran. Jadi kita akan tahu, ya, di mana-mana tempat posisinya. Yang jelas di sini. Yaitu tempat-tempat kumuran. Di sebelah sana sih. Sampai ke sebelah sana. Nah, misalkan kita sudah menuju pojokan tempat yang sangat luar biasa sekali ini, energinya ini. Gimana, Mbak Rialup? Ada, jadi ada yang biasa ngeliatin sosok seorang wanita gitu ya, berbaju putih. Tadi ada yang ngintip dari situ baju putih. Cuman di sini saya liatnya sosok wanitanya nggak cuma satu, Mas Suku. Ya, ada beberapa yang berdiri di atas, yang tadi kita tengok gitu. Jadi ada yang nangis, malahan di pojokan sebelah situ ada yang nangis. Jadi ada, saya liatnya ada beberapa sosok wanita, jadi bukan cuma satu. Cuman saya nggak tahu kenapa mereka ada di sini, meninggalnya kenapa, dengan sosok yang berbeda. Yang dari situ tadi itu ada berbaju putih, berambut panjang. Ya, ya, ada menangis, ada menangis. Di situ ada yang rambutnya di ini, Mas, diikat. Diikat, siapa? Nggak tahu, kayak di cepol gitu. Perang sosok wanita juga. Perang sosok wanita juga. Sampai ke muka-muka. Apakah sosok itu berdangis sekitar sini aja atau moving dia ke sana? Kalau mereka kan, di sini kayak yang saya sebutin tadi, Mas, di sini aura banyak banget sosok di sini. Auranya lebih kencang. Ada yang turun, ada yang turun tadi. Ya, dan mereka juga suka ke depan, jalan-jalan, cuman dia akan balik lagi ke sempat di sini. Tuh, Mas, ada lagi kan Mas, dia datang ke sini, rambutnya panjang, pakai bajunya hitam. Ini nangis, ada nangis. Nangis lagi tuh. Apakah mereka membentuk sebuah perkampungan di sini? Ya, benar sekali. Jadi yang tadi saya bilang tuh kayak di sini, saya liatnya kayak perkampungan gaibku itu banyak banget, Mas. Yang tadi Mas Tukul lihat itu kayak yang turun dari atas itu, itu ada siluman juga yang turun gitu. Cuman di sini, kalau yang di bagian sini itu lebih dominan wanita. Nah, Mbak Ria, ini kayaknya penasaran di pemecat di rumah. Ingin tahu nih, interaksinya Mbak Ria Winata dengan energi yang ada sekitar sini. Ya, gimana? Boleh. Kemana? Mbak Ria, mau nemenin saya nggak? Ayo, agak ke sini ya. Pemirsa begitu banyak misteri tentang banyaknya sosok astral sudut sekolah ini. Ria Winata pun mencoba berinteraksi dengan salah satu sosok di areal ini. Pemirsa, Mbak Ria sudah komunikasi. Bapak mau nanya sedangkan. Dengan siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Bapak kamu yang sering ganggu. Iya. Kenapa? Tidak apanya. Mat, 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 mat. Bentar, bentar. Mat. Selamat, mat. Selamat, mat. Selamat, mat. Selamat, mat. Kita nggak ada niatan ganggu. Kita niat di sini baik-baik ya. Kamu yang suka ganggu di sini ya? Oh iya, yang merinding nih, merinding. Merinding. Kuatannya. Kamu yang suka ngerasukin anak-anak? Kamu punya pasukan banyak di sini? Merinding banget. Ini yang berlindung. Namanya siapa? Yang jadi titik. Kami setenang. Kami nggak akan ganggu kayak yang hanya ingin tahu informasi tentang kenapa di sini suka ada kerakutan. Kesempatan. Baik-baik ya. Kamu kenapa suka mengganggu di sini? Kamu nggak suka berisik. Lewatnya di sini nih, Pak. Oh, eh? Dia nggak suka berisik di sini. Ya, memang benar. Semua di sini. Ya, kami kan hanya ingin menggali informasi ada apa di sini. Tapi kalau kita udah tahu, ternyata kamu tidak suka dengan keberisikan kan, kita bisa bicarakan baik-baik. Tempat kamu juga butuh di sini. Kamu bisa mencari tempat yang lebih nyaman, lebih aman. Di hutan sana mungkin lebih banyak tempat untuk kalian ya. Jadi kalau bisa pindah di sini ya. Yuk. Udah, pulang ya. Udah, keluar ya. Pulang. Pulang, pulang. Takbir pun sedikit terungkap. Ternyata sosok wanita ganas ini merasa terganggu oleh suara-suara gaduh dari siswa sekolah. Tenang ya, tenang. Udah, cukup. Kita udah tahu kok. Sepertinya sosok ini merupakan makhluk dominan yang sukar diatur. Tim pun berusaha menetralisi Ria agar sosok menyeramkan ini keluar dari badannya. Namun apa yang terjadi? Tetap saja sosok ini tak mau hengkang dari badan Ria Winata. Pulang, pulang, pulang. Nah, pemisahan Mr. Tukul Janjalan di mana Anda berada dari dunia nyata maupun dunia KF di seluruh alam semesta yang indah ini. Tadi Mbak Ria udah interaksi dengan energi yang ada dikatakan, ternyata memang bener apa yang dikatakan Mbak Ria bahwa galak banget energinya. Tadi kan... Setelah sini kejadiannya seperti apa yang dikatakan Mbak Ria bilang galak itu kelihatan, Mbak. Dan segala sama tidak itu kelihatan. Ya, jadi kan ada sosok wanita yang tadi saya bilang pakai baju hitamnya, Mas. Itu dia di sini. Terus rambutnya itu... Apa sih, kayak... Acak-acakan. Ya, gitu. Terus matanya itu memang marah gitu kayaknya tadi. Nah, pas tadi ajak saya... Ya udah, aku mau ajak ngobrol, interaksi. Dia masuk. Ternyata bukan dia, dia sama teman-temannya. Jadi di badan saya bukan hanya dia, gitu. Ada sosok yang lain, ada... Jadi berapa? Tiga. Ya, dia masuk ke badan saya. Makanya sekarang badan saya kayaknya lemes banget. Mas Ahmad, itu sosok siapa nih Mas Ahmad? Ini sih memang penunggu-penunggu yang sebenarnya ada yang datang dari luar. Jadi dia mendatangkan dari beberapa tempat, dia dari lingkungan sekitar. Jadi kumpul-kumpul di satu tempat dan seperti membentuk... Ada sebuah kayak gerbang kerajaan kecil di situ. Kalau Pak Namung sendiri nih, apa yang tadi setelah kejadian Mbak Alia interaksi seperti itu, apa yang dirasakan? Memang kalau saya rasakan itu ya energinya cukup kuat, gitu. Walaupun ya kita ya juga tetap bisa menahan, gitu. Sehingga dari seluruh badan saya ini ya ada energi yang masuk, ya begitu kuat. Mas Ahmad, memang sudah berapa tahun ini dia mendiami tempat ini, Mas Ahmad? Yang saya lihat sih sekitar 300 tahun lalu. 300 tahun lalu, sekitar 300 tahun lalu. Cuman kalau yang dulu-dulunya sih ada. Yang kuatnya just di... Kalau ada di arah sebelah sana. Ada suara. Suara. Baru-baru diomongin ada suara. Karena pada saat ditanya. Apa? Coba yuk kita ke sana yuk. Langsung ke tempat yang sana ya, Pak. Nah, pemisah Mr. Tukul Jalan-Jalan, dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia keraib. Saya berserta tim Mr. Tukul Jalan-Jalan akan menunjuk tempat yang ditunjukkan yang paling lama di sana. Seperti apa yang ditunjukkan? Eh gitu terus, Mr. Tukul Jalan-Jalan. Nah, pemisah Mr. Tukul Jalan-Jalan, dimanapun Anda berada. Sekarang saya di tengah-tengah halaman SMA yang paling angker di Palangkaraya ini. Apa yang auranya ada di sini? Auranya? Kalau yang saya lihat sih ada sesuatu yang agak tinggi besar di sebelah sana, Mas Tukul. Tinggi besar. Perempuan yang udah agak lama di sini. Sebenarnya kalau di sebelah sini kayak ada kuburan ya, Pak? Ya, ya, ya. Saya sih ada di sini ada beberapa kuburan juga yang ada di sini. Dan penunggunya ada salah satu penunggunya yang tinggi besar di sini yang agak kuat. Ya. Kalau Mbak Ria. Sama sih, Mas. Yang energi yang paling kuat sebenarnya berasal dari sebelah sana, gitu. Cuman, Mas. Duh, saya lihat lagi susak perempuan lagi, Mas. Di mana? Di belakang. Masih mengikuti tadi? Bukan, bukan. Beda lagi. Beda. Susak wanita beda lagi. Ini merinding lagi. Nanti kalau ada energi yang datang. Rambutnya sepanjang saya. Mbak Ria ini. Pas banget. Saya mau nunjuk Mas. Saya benar kan? Pas waktu, Mas Tukul. Nah, di sini. Ya, tadi di situ. Kanan-kanan di situ. Kanan dikit. Nah. Nah. Di situ. Di situ. Emang suka lihat di situ, Pak. Memang dia sering. Ya, di situ. Jalan-jalan di situ. Mas Hamad, silahkan interaksi. Cepat. Kalau bisa, Mas Hamad sedang interaksi. Energi yang ada di lantai. Juga itu. Kamu siapa? Namanya siapa? Kamu namanya siapa? Sudah berapa lama di sini? Sudah berapa lama di sini? Berapa? 37. 37. 37. 37 tahun dia berada di sini. Namanya siapa? Hah? Oh, dia agak susah berbicara ya. Kenapa kamu meninggalnya di mana? Eh, bacok-bacok. Kamu mau meninggal gantung diri? Namanya siapa? Ada yang gantung diri juga. Namanya siapa? Cerita ada yang gantung diri. Oh, dia kayaknya kesakitan banget ya lehernya. Dia mau gantung diri. Dia bilang. Dan dia agak susah ngomong. Panamu juga bilang. Karena dia agak sakit banget. Namanya siapa? Ini. Oh, gantung. Dia gantung. Mira. Kenapa kan? Kenapa kamu gantung diri? Oh, gambarnya itu gantung diri. Kenapa kamu gantung diri? Ay. Apa? Apa? Oh, ya. Ayah. Dua. Ayah bengisi. Ayah bengisi. Yang saya lihat dari Residuan HG Sangat kuat sekali Bekas kuburan itu separuh dari Residuan ini Tapi sampai ke kampung situ Separuh sana itu tanah kosong Dan itu rawa-rawa yang saya lihat dari Residuan ini masa lalu Disini dingin Dan saya tertarik banget untuk ke arah sana Ke arah kanan kita Oke pemesah lanjut aja Langsung telusuri ke kanan kita Ada kecanggalan disini ya Ada kecanggalan Mungkin seperti Pohon Apa-apa Tadi ada Pohon Pohon Kamu ngomong pohon Pohon ya Terus apa itu maksudnya pohon Saya ngeliat sih gak ada pohon Cuma Mungkin ada tebangan-tebangan gitu ya Mungkin Coba dicari Lebih ke arah mana mbak Cikita rasakan Kecanggalan Seperti ini Langsung aja ini kayaknya Ini yang disini Mungkin tempat kejadiannya disini Sosok wanita Yang gantung diri itu Oleh Mungkin mbak Cikita lebih dalam lagi kesana Disentuh mungkin Biar terasa energinya Diterasi Disentuh ya Disentuh Ayo Sebelum mbak Cikita bisa merasakan sesuatu komunikasi Saya juga merasakan bahwa Ada sosok Seperti ada sosok perempuan yang masih pendia Ya Sudah masalah yang kelam Yang mungkin Ada batas saya gak boleh cerita Gak tau mungkin nanti mbak Cikita yang melanjutkan cerita saya Kesedihan yang sangat pilu Yang sangat Terangis Sudah Jadi disini Ada sebuah tragedi Anak Masih 14 tahun Perempuan ya Perempuan Namanya Mirra Mirra Ya Mirra Jadi dia gantung diri disini Jadi yang aku lihat di lahirnya itu ada mukas cekikan Cekikan Itu bekas cekikan apa gantung diri Kayak semacam Iya Mungkin karena gantung diri itu Jadi kayak ada mukas cekikan Itu sekitar Kamu tanyain Dapat Tahun kejadian itu Tadi Itu yang aku gak tau Gak bisa jelasin dia Sosoknya dia Jelas sekali Masih kecil Astagfirullahaladzim Ini ketakutan Masya Allah Kalau misalkan aku lanjutin tadi Aku tetap gak kot Dan aku belum sempat nanya lebih jauh lagi Ini kejadiannya kapan Dan apa yang membuat dia gantung diri Ataupun ada yang menggantung dia Ataupun dia gantung diri Kita aku gak tau Tapi disitu ada mukas cekikan Disitu coba komunikasi lagi Lebih dalam lagi Apapun yang disitu dapetin Itu memang tadi udah dijelasin sama siapa Lebih dalam lagi mungkin orang tuanya Mau duduk Apa yang disampaikan Udah cukup Cukup Semua Bisa Cukup Oke Pemirsa ini apa yang dirasakan mbak cekita Ketika komunikasi Mau dijelaskan Gimana ceritanya nih Siapa namanya Apa yang didapatkan Ketika komunikasi tadi Jadi gini kamu soalnya Tetap Nah aku dapat informasinya Pemirsa ini usianya 14 tahun Dan dia punya problem Ya semacam Keluarga Problem keluarga Memang ayah dan ibunya ini bercerai Oh bercerai Ayah dan ibunya ini bercerai Karena juga dia melihat kekerasan yang dilakukan ayahnya kepada ibunya Semacam Ya kita Ya tidak wajar lah KDRT di dalam keluarganya Dan karena pertengkaran yang hebat itu Akhirnya dia pun juga dapat tekanan fisik maupun mento dari ayahnya Dari ayahnya Ayah kandung Ayah kandung Yang baik gitu Sehingga dia tuh ngerasa kayak apa ya Terpojok Terpojok Kan ketika Di problem rumahnya Dia juga dikesarin Segala macem Disini pun dia juga tidak diterima Teman-temannya juga dibully Kayak gitu Tadi ketika Kalau aku dilanjutin lagi Dia semakin ngerenyeh gitu Nama sekecil gitu Kasian ya Ataupun aku juga pernah ngerasain Seperti itu Bagaimana kita Tidak punya teman di sekolah gitu Jadi Ya mungkin itu yang bisa Tadi Mbak Cikita Maksudnya gak sekitar tahun berapa Kejadian bunuh diri Kejadiannya kisaran 3 atau 5 tahun yang lalu Jadi Ya mungkin tempat ini selalu Bermasalah Karena memang Ya Baru-baru ini Oke Oke Bermesan memang benar yang dikatakan Bacikita informasinya saya cukup Cuma saya juga ngeliat ketika ini Ini pohon ini tinggi dulunya ini menjulang Ke atas sampai tinggi Kurang lebih 10 meter atau lebih Dan itu saya lihat itu Di situ itu Seperti ada kuyang kecil-kecil yang Bersliwaran di sini Karena di sini Ada darah Tetesan darah yang masih segar Dia kira itu darah bayi yang memang Untuk di Jadi mangsa untuk jadi sesuatu Pekuatan dia Jadi kuyang itu sering kesini Dari tetesan-tetesan darah Ketika seorang Mira yang bunuh diri Mengundang energi negatif Untuk makan Dari darah itu Nah pemisah Mr. Tukul Jalan-jalan Dimanamun Anda berada Tadi Mas Ahmad Menarik energi Dan ternyata energi Luar biasa sekali Dan diajak komunikasi Dengan Mbak Ria Winata Tolong dijelaskan sepertinya Ini ada salah satu wanita Yang bunuh diri Di sebelah sana Ya umurnya 14 tahun Pada saat itu Sekitar 37 tahun yang lalu 27 tahun yang lalu Di pohon Di pohon Di sebelah sana sih Dia mungkin di Soalnya kayak mungkin Suka disiksa sangat Oh disiksa Mungkin Dia ngerasa soalnya Saya masih Lebam-lebam gitu Di punggung Apa di mana Sebelum dia ganteng Sebelum dia ganteng diri Mungkin karena Saya capek Dikiniin terus Nah Pemirsa Itulah kronologi Ceritanya dari yang Tadi energi Yang dihirup oleh Mas Ahmad Assalamualaikum Waalaikumsalam Dari mana Tadi coba Penelusuran Nama Mbak Cikita Disitu juga Nemuin sama tadi Coba cerita Tadi nemuin Sosok wanita Yang Disana Di belakang sana Ada pohon Ada pohon Bekas Dia gantung diri Disitu Usianya juga Masih 14 tahun Nah usianya 14 tahun Dia disiksa Orang tuanya Namanya Mira Tanahnya pun Saya lihat Tadi kuyang-kuyang Pas gitu ya Cik Mbak Ecikita ya Terus juga Di sebelah sana Kan ada pohon tuh Ada terbang Lalu-lalu Lalu gitu Di atas Yang cuma Samar-samar Seperti kayak Kuyang Tapi kecil-kecil Kuyang kecil-kecil Jadi cuma Kepala Tapi Dari Padanya itu Kemudian dari Hutan-hutan sana Yang memang Disini kan Memang Seperti Kampuan Jadi kumpul sini Sering damperin Lokasi ini Wah luar biasa Nah Kalau begitu Begini aja Kang Solehpati Dan Pak Namung Serta Masama Serta Mbak Eriah Serta Cikita Arwana Seperti apa Energi yang akan Divisualkan Merekaan Pas Dukis Kisah 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 Solehpati Sosok-sosok Seperti apa Warnanya Dominan Lebih warna Merah Biru Kuning Atau apa Ikuti terus Misertukul Jalan Jalan Goresan kuas Mulai menari Di atas kanvas Pertanda Visualisasi Objek Gai Pun dimulai Namun Apa yang terjadi Pemirsa Belum sempat Karya Gai Gai Paripurna Solehpati Harus berlari Membawa media Lukisnya Seolah Objek Gai Yang ia Bidik Tidak mau Dilukiskan Mungkin cukup Situ 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 Karena ini Dimensinya Sangat Luar Biasa Sangat Kuat Sekali Aduh Aduh Lu sampai Mek Begini Galak Banget Apa Yang di Berantakan Semua Ini Ini Kok bisa Sampai Pence Banget Jadi Boleh Saya cerita Dari awal Mas Pak Namun Pak Namun Lihat Lukisannya Sampai Terpukal Iya Jadi Ketika Saya Coba Melukiskan Sosok Wanita Ini Atau Wanita Muda Yang Bisa Dikatakan Namanya Merah Itu Sangat Susah Sekali Dia Tidak Mau Dan Wajahnya Selalu Berpaling Mas Dia Mau Keliatannya Takut Mungkin Malu Dan Sangat Apa Ya Mungkin Bisa Dikatakan Penumunnya Disini Yang Paling Paling Dituakan Ini Bisa Laki Berbentuk Perempuan Cuman Ketika Jadi Laki Laki Itu Bertanduk Dua Tapi Ketika Jadi Perempuan Itu Matanya Jalang Dan Merah Suka Marah Marah Dan Teriak Teriak Dia Gak Suka Ada Disini Warga Sini Atau Anak Sini Yang Berisik Dan Ketika Saya Coba Terus Melukis Disitu Ternyata Saya Dikanggu Ini Terus Saya Tendang Dengan Energy Kekuatan Dan Doa Lari Sampai Disini Saya Berhenti Mas 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 Ini Bisa Nambahin Tadi Analisa Dari Memang Makhluk Yang Ini Sering Ganggu Jadi Dia Senang Nganggu Orang Kalau Pak Namung Bisa Nambahin Jadi Itulah Yang Saya Harapkan Untuk Modal Kami Untuk Disini Bagaimana Caranya Sehingga Mereka Ini Tidak Mengganggu Sosnya Warga Kami Disini Saya Tambahin Sedikit Jadi Mungkin Lebih Banyak Pembelajaran Bahwa Tutur Kata Harus Bisa Diperhatikan Juga Mungkin Terjadinya Siswa-siswa Itu Kerasukan Masa Disaat Tidak Dalam Kondisi Belajar Pasti Disaat Kondisi Lagi Di Luar Jadi Diberitahukan Lagi Untuk Tutur Bahasanya Lebih Baik Sikap Luar Biasa Sekali Pak Terima Kasih Pak Ya Atas Bantunya Udah Udah Bermanfaat Pemisah Di Seluruh Alam Semesta Dan Saya Mohon Maaf Kalau Ada Perlaku Tutur Bahasa Yang Kurang Berkenal Arti Mister Pemisah Mister Tukul Jalan Jalan Kita Akan Menuju Lokasi Lagi Di Tempat Angker Di Palangkar Seperti Apa Dan Dimana Tempat Paling Angker Energinya Akan Terlihat Teman Teman Saya Ini Terus Mister Tukul Jalan Jalan Megah Namun Belum Berfungsi Sejak Awal Berdiri Pada Dasawarsa 90-an Bangunan Yang Berada Di Areal Tertutup Ini Dibiarkan Kosong Begitu Saja Selama Puluhan Tahun Tengok Saja Debu Dan Banyaknya Jaring Laba-laba Merupakan Tanda Betapa Minimnya Aktivitas Manusia Di Areal Ini Pratis Hal Itu Membuat Kawanan Astral Berbondong Bondong Menempati Ruang-ruang Kosong Yang Tersekat Tembok Kokoh Bangunan Yang Ditujukan Untuk Pementasan Kegiatan Seni Ini Ada Sebuah Misteri Tersembunyi Di Sebuah Bangunan Megah Ini Beberapa Aktivitas Astral Kerap Mengganggu Dengan Penampakan Yang Menyeramkan Saya Sendiri Melihat Ada Seperti Mata Merah Gitu Mas Tinggi Besar Di Pohon Situ Mas Tepat Di Pohon Situ Terus Teman Saya Yang Di Belakang Itu Melihat Katanya Orangnya Tinggi Besar Teman Saya Sendra Lewat Sini Dia Melihat Seperti Di Atas Di Ruang Atas Seperti Ada Cewek Sosok Baju Putih Kayak Kesedihan Gitu Mas Meratap Sesuatu Cuman Dia Kayaknya Nunduk Mas Kata Si Teman Saya Ini Bisi Nyalir Makhluk Takasat Mata Telah Membentuk Koloni Yang Sewaktu Berontak Jika Diusik Ada Sesosok Ganas Berwarna Hitam Dan Berukuran Raksasa Merajai Genung Pertunjukan Ini Selain Itu Suara Rintihan Sosok Wanita Misterius Berpakaian Putih Terdengar Nyari Sepertinya Sosok Itu Merupakan Residual Energi Dari Wanita Yang Pernah Terbunuh Nah Pemisah Mister Tekol Jalan-Jalan Dimanapun Anda Berada Dari Dunia Nyata Mampun Dunia GNI Seluruh Alam Sayang Indah Ini Saya Masih Bersama Tim Mister Tekol Jalan-Jalan Kang Solek Pati Dikita Medi Tia Minata Dan Amat Sekarang Saya Mau Menuju Ke Gedung Tether Tertutup Nah Kang Solek Pati Dulu Ini Teramah Kang Solek Pati Ini Gedung Itu Saya Lihat Tanah Itu Memang Dikuasai Oleh Sosok Astral Sangat Ganas Sangat Luar Biasa Sangat Negatif Banget Ketika Dibangun Dia Jangan Rila Kalau Tempat Ini Dijadikan Untuk Aktivitas Manusia Merinding Kang Solek Pati Sita Itu Sedang Merinding Mbak Ria Rame Mas Ada Sosok Laki-laki Wanita Dan Di Tadi Pas Waktu Kita Mau Jalan Kesini Ada Sosok Cewek Yang Dekat Ke Sika Mbak Cik Nah Misa Misa Tukul Jalan Dimanapun Anda Berada Dari Duna Nyata Mampu Duna GFD Seluruh Alam Semesta Yang Indah Ini Coba Lihat Belakang Kita Kita Ini Gedungnya Seperti Itu Tau Sendirikan Jarang Dipakai Jarang Dibuka Udah Lain Gak Pernah Berkati Jadi Saya Lihat Sosoknya Tinggi Itu Digendeng Sana Itu Jadi Tanggal Merekam Ini Ini Gedung Ini Kalau Dari Sekitar Kalau Malah Ada Penambahan Di Terlihat Ramai Sekali Ramai Sekali Di Pojok KC Ada Cewek Panjang Sudah Terlihat Disini Kan Akhir Di 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 Nah Itu Oh Kanan Bic Kenapa Dipanggil Panggil Pas itu Dipanggil Terus Kayak Yang Tadi Si Ahmad Berang Cewek Sudah Menanti Mau Apa Mau Datang Kesana Menanti Lebih Mendekat Sini Siap Siap Terus Minut Terus 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 Suara Kalau Terus 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 Selamat Cepat Terus Terus Yang saya Lihat Di belakang Pintu Itu Dia Pengen Buka Tapi Intinya Dia Nggak Dibukapun Bisa Keluar Tapi Seperti Terus 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 Kan Ada Suara Ada Suara Terus 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 Awas Takutnya Ada Yang Keluar Gera 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 Mas Mas Pemirsa Suara Suara Sudah Puncul Sejak Kita Sudah Di Depan Gedung Ini Apa Energinya Kan Sudah Ada Penjaga Di Depan Coba Dorong Dorong Dikit Dorong Pak 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 Siapa Pak Airi Pak Airi Gedung Ini Sudah Nggak Kepakai Sudah Berapa Lama Dari Tahun 1990 Ini Gangguan Astral Di Seperti Apa Yang Sering Warga Atau Orang Sekitar Yang Dekat Kanan Gini Di Di Sering Terlihat Hal Yang Kalau Dia Berjalan Melintas Sebagainya Malam Atau Siang Ada Sesuatu Yang Besar Dan Ada Sesuatu Yang Pokoknya Setiap Ini Merinding Semua Apa Yang Dia Takut Kalau Udah Malam Senja Kalau Diling Semuanya Pada Enggak Berani Masuk Kesini Dan Ini Sebenarnya Belum Di Apa Yang Di Inikan Sebagainya Mungkin Hal Tertentu Semakin Menguatkan Posisi Mereka Dan Sangat Mengerikan Sekali Nah Pemisah Mister Tukul Janjera Dimanapun Anda Berada Sudah Tidak Sabar Pemisah Sudah Tidak Sabar Juga Ingin Tau Ada Apa Tahun Juta Pake Masuk Langsung Yuk Ayo Nah Kang Soleh Ini kan Udah Di Dalam Gimana Kalau Kang Soleh Kita Bagi Jual Boleh Mas Kang Soleh Sama Siapa Mau Kajak Saya Mbak Barya Winatay Saya Amat Sama Bapak Sikita Disini Oke Silahkan Gedung Teater Tertutup Ini Terbilang Luas Tim Pun Harus Dipisah Agar Tidak Satupun Misteri Di Gedung Kosong Ini Luput Gimana Ini Cikita Metri Udah Mulai Pusing Apa Yang Dirasakan Cikita Makin Masuk Sini Mereka Makin Pada Ngamuk Karena Ini Sliwuran Semua Banyak Banget Mas Makin Kita Masuk Dia Makin Mau Ngamuk Karena Sudah Sliwuran Semua Apakah Kita Move Dulu Atau Gimana Apakah Tetap Disini Dulu Gimana Aku Nolong Gimana Saya Menasaran Diponjok Disitu Makhluk Yang Tadi Merangkak Itu Ternyata Banyak Disitu Disitu Disini Ada Beberapa Disini Beda 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 Pusing Kepalanya Cikita Gimana Ini Memang Ada Benturan Energi Ketika Masuk Soalnya Memang Banyak Makhluk Berapa Jumlahnya Ini Coba Hal Terjadi Lagi Menimpa Cika Tiba-tiba Saja Ia Merasakan Pusing Dan Sempat Lomlay Nah Pemisah Sudah Di Depan Gedung Teter Ini Oh Ada Suara Jalan Mat Itu Apa Mat Ini Pada Ada Yang Sebagian Naik Ke Atas Jadi Berhamburan Tapi Memang Ada Beberapa Yang Marah Disini Ini Yang Tadi Aku Sampai Bikin Aku Pusing Banget Sampai Bikin Luba Ini Ini Yang Sebelah Kanan Sampai Dia Pusing Sebelah Kanan Teris Yang Yang Marah Disini Penguas Pemerintahkan Ceritanya Dulu Gimana Pak Ini Memang Tidak Ada Sesuatu Yang Membuat Sehingga Cuma Diambil Posisi Sebenarnya Posisi Gedung Ini Salah Sebenarnya Mungkin Harusnya Menghadap Ke Betul Kenapa Menghadap Pusing Mungkin Salah Satu Penyebab Karena Posisi Gedung Tapi Kan Ini Masalah Teater Show Mungkin Ada Legenda Yang Diceritakan Sehingga Ini Show Berulang Dan Mungkin Karena Ini Cerita Leluhur Yang Terus Turun Dan Selalu Di Showing Kepada Penonton Audiens Akhirnya Mungkin Ada Sosok Semacam Pemeran Pemeran Aslinya Masuk Akal Ini Pak Sering Gila Pak Kalau Tidak Dilakukan Ritual Sering Terjadi Trans Terasukan Kalau Tidak Kita Penuh Katihatian Dan Tidak Jalan Keluar Karena Selalu Begitu Keadaannya Nah Pak Memang Di ruangan Ini Pernah Ada Kejadian Apa Kejadian Di ruangan Ini Di ruangan Ini Pernah Ada Yang Jatuh Dari Saat Mereka Membangun Ini Enggak Pusing Juga Disini Sini Sini Jangan Kuat Kita Maunya Disini Aja Kuat Musik Musik Pahal Nya Disini Saya Juga Merasakan Energi Yang Sangat Bisa Dikatakan Gak Enak Karena Berah Terjadi Juga Mungkin Residuan Energinya Mungkin Terjadi Kecelakaan Apa-apa Ini Saya Lihat Disitu Bekas Darah Darah Mungkin Pas Pembangunan Terjadi Dan Disini Juga Sosok Wanita Sosok Silumannya Juga Banyak Saya Bisa Dilihat Datang Juga Lebih Ketengah Situ Menyebar Menyebar Sikiling Disini Bisa Pemirsa Sosok Wanitanya Muncul lagi Dan Sepertinya Mau masuk 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 Ruangan Ini Sangat Gelap Gulita Artinya Bukan Masalah Lampu Tapi Ini Sangat Gelap Gelap Banget Masuk 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 Kesini Seperti Tertutup Mata Jadi Tidak Kelihatan Apa- Apa Ini Baria Minata Sudah Ada Interaksi Sudah Masuk Sudah Boleh Mendekat Pemirsa Sudah Boleh Masuk Interasinya Sudah Masuk Akan Bisa Dikatakan Bisa Full Masuk Ketuk Bum Ke Minata Pemuri Disini Siapa Nama Anda Hany 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 Oh Rany Rany Umur Berapa Tahun 20 20 29 Tahun Kenapa Anda Bisa Kesakitan Bisa 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 Kesakitan Anda Kenapa Terang Rau Disitu Kenapa Disitu Kenapa Anda Disakitin Siapa Sosok Siluman Itu Kecelakaan Kenapa Perutnya Berani Berani Oh Darah Kenapa Ini kalau Saya lihat Memang Seperti Benturan Kepalanya Terbentur Kecelakaan Terus Perutnya Barangkali Lagi Apa Waktu itu Kenapa Perutnya Kenapa Saya Belum Paham Paham Terutnya Kenapa Kenapa Eh Hebek Luar darah Semua Tapi Anda Bukan Amir Ya Bukan Oke Mungkin Dia Mau Lunci Disitu Ada Sesuatu Yang Dia Gak Suka Memang Disitu Seperti Seluman Yang Saya Katakan Tadi Itu Perutnya Buncit Dia Takut Dia Masa Takut Dia Terganggu Tanha Tadi Dan Tentang Tanpa Sinuman Itu Ada Sinuman Itu Rumah Yang Lucid Masih pusing nih Mbak Ria masih pusing Biar kurang dulu nanti bisa bercerita Apa yang terjadi tadi Kita bisa ceritakan Tadi sebenarnya Cerakatan gitu Itu kayak benda apa jantik Tabrak-tabrak gitu Sebenarnya roket Kepalanya gagal otak kebentur gitu Sininya pecah Terus dari sini tuh keluar Kayak dalam kursus Keluar Makanya tadi kebue Berpure Kita berpure Cuman dia pegang Kita air Dan ternyata itu Dia pegang Sososnya Terus dia juga disini Kayaknya juga kan Disini banyak makhluk yang lain gitu Ada sosok yang lain Dan Ini sebenarnya sih Gak nyaman juga sih tinggal disini Makaian dia suka sendiri gitu Pojok di bawah Di atas Di sana gitu Karena disini banyak Apa sih sosok siluman Dan penguasanya Itu siluman gitu loh Seperti Kayak siluman tapi Merah Sosok wanita ini Mau kerja waktu itu Dia penari Dia baru diselamatkan Tapi gak bisa Gak bisa diselamatin Meninggal gitu Karena udah Sini udah sobek Pemirsa sosok siluman besar itu Merasa terusik Dengan kehadiran Tim Misteri Tuku Dan tanggung-tanggung Sosok itu Bahkan mengajak Soleh Pati berduel Dan tanggung-tanggung Dan tanggung-tanggung Apa yang terjadi Mbak Si kita Jadi memang Ada beberapa masuk yang Gak suka kedatangan kita Masukur Terus memang Berbiasa disini Cuma agak ketarik Ke sana Pas kesusaran sana Semakin kita ke sana Itu nyerangnya sampai ke Potaknya Masukur Betul betul Nyerangnya Pak Ustadz Sebetulnya apa yang terjadi sampai lari-lari seperti itu kita sampai tergopo-gopo Karena ini Tadi kan juga gak tahan menghadapi Energi yang di Teterin Tadi kan saya sempat komunikasi sama sosok wanita Dia namanya Rani Dan Dia meninggal kecelakaan Terus tetapi gak ada yang nolongin Semuanya Gak ada yang nolongin Jadi Sebenarnya orang-orang gak tahu dia siapa Jadi Mungkin karena itu jadi gak diketemukan Yang sebelah sininya itu Berdarah Sama sebelah sininya berdarah Ya Apa yang harus dilakukan agar tempat ini supaya tidak mengganggu dan bisa dimanfaatkan oleh warga Atau mungkin instasi pemerintah atau semuanya monggohkan selebatin Salah satunya memang aktivitas harus tetap dijalankan Itu satu pemaksaan harus Harusnya Jangan takut dengan hal-hal yang negatif Hal-hal yang gaib dan kita gak dijelas Tapi Tetap kita ini udah dibangun seperti ini Terus Udah semegah ini Terus Biarkan terpengkale Tetap aktivitas dijalankan pertama Nanti yang lain pasti musuh dikawam Memang sebenarnya komunitas dan lain sebagainya cuma karena gangguan tadi yang sangat memang tidak Kadang-kadang tidak mengerti sebagian manusianya Tapi setelah kita mendapatkan hal tukul jalan-jalan untuk misteri ini sehingga itu akan membuka Sehingga kita juga akan yang seperti bilang Mbak tadi harus dibersihkan dan lain sebagainya Kalau gitu terima kasih Bapak Salam urusan buat keluarga dan mudah-mudahan bermanfaat oleh pemisah di seluruh alam semesta yang indah Dan kalau ada tutur bahasa perilaku kurang berkenaan dari tim Mister Tukul Jalan Mohon maaf Nah pemisah Mister Tukul Jalan dimanapun anda berada dari dunia nyata maupun dunia negara di seluruh alam semesta yang indah ini Ambil sisi-sisi positif dan ditontonan Mister Tukul Jalan yang negatif jangan diambil Kekuatan yang tidak bisa tertanding adalah kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala Tunggu keadaan Mister Tukul Jalan-Jalan di tempat yang berbeda Yang ada wisatanya, budaya, mitos, misteri-misterinya Ikuti terus Mister Tukul Jalan-Jalan Beradaan Abawak 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 Terima kasih telah menonton